Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang soal TPS kuantitatif Ini nanti kita bahas 5 soal karena kami masih kekurangan yang namanya soal TPS Semoga saja cepat nanti kita dapatkan soal TPS kuantitatif yang terbaru Oke, yang akan kita bahas pertama, nanti cuma bahas 4 soal Dan ini ada beberapa yang sudah dibuat Yang pertama, soal ini kita akan selesaikan Seseorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 5 km dalam waktu 2,5 menit Berapa menit waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 70 km? Ketika 5 km dibutuhkan waktu 2,5 menit Pertanyaannya muncul Nah, kalau 70 km berapa waktunya? 7 ke 70 itu kan dikalikan 14 Iya kan? Berarti 2,5 kalikan saja dengan 14 Berarti X sama dengan 2,5 kali 14 Selesai Nah, ini ke sini dikalikan 5 kali 14 kan 70 Maka 2,5 kali 14 2 kali 14, 28 0,5 kali 14, 7, 28, 28 Berarti 30 Ini kalau pakai ini Kalau mau pakai perbandingan begini X dibagi dengan 2,5 X itu tadi pasangannya 70 Maka di sini 70 per Berapa di situ? 5 Maka tinggal kita coret Ini coret, coret 14 Berarti X sama dengan 14 kali 2,5 35 Selesai Sekarang kita masuk nomor 12 Jika suatu kolam diisi air Melalui keran A, B, atau C saja Maka kolam tersebut akan penuh Dalam waktu berturut-turut 12 menit 15 menit Atau 20 menit Jika ketiga keran digunakan Bersama selama 4 menit Maka kolam tersebut akan terisi Sebanyak berapa bagian Begini kita lihat A, B saja Tersebut kan penuh dalam waktu 12 menit 15 20 Kemudian di sini dia selama 4 menit Berarti 4 dibagi dengan 12 Ini itu yang keran A Ditambah 4 menit per 15 Seberan B Kemudian 4 per Berapa di situ? 20 4 per 13 Ini 1 per 3 kan? 1 per 3 Tambah 4 per 15 Tambah 1 per 5 Oke Sudah terlihat Ini jelas 0,3 4 per 15 Itu berapa? Nah nanti ajalah 4 per 15 itu kan Kalau 15 15 Nah mudah lah nanti 1 per 5 0,2 Nah disini jadi masalah 4 per 15 Begini kan aja 4 dibagi 15 0 Berarti disini 0,40 Dibagi 15 2 Disini berarti 30 Ini 10 dah bisa 100 15 Berarti 6 6 kali 15 90 Kemudian lagi Berapa? 90 Bagi 15 Tambah Tambah 15 6 6 lagi Disini Disini Sorry Ini 10 Oke 6 Dan seterusnya Berarti 0,27 0,26 Nanti kita Nah ini Ini berarti kan 0,76 Paling mendekati adalah 0,75 Pelesa Nomor 3 Satu tim yang terdiri Atas 11 Orang dapat menyelesaikan Sebuah pekerjaan Dalam 12 hari 11 Orang Dapat diselesaikan 12 Hari Bila 3 orang Tim tidak dapat Bekerja Maka tinggal berapa? Tinggal 8 8 Orang Berapa hari? Berapa persen penambahan hari? Maka X tadi kita Cari dulu X itu kan Pasangannya X itu kan Pasangannya 12 Sorry X pasangannya 8 Berarti X Per 12 X pasangannya 8 Ini Berbalik nilai Karena semakin Banyak orang Harinya semakin Sedikit ya X dibalik Jadi 11 Ini berapa? 8 Berarti disini Ini coret Coret Berarti berapa ini? Nah ini tinggal 3 Ini tinggal 2 Balik X Sama Sanya dengan 3 3 Dibagi 2 Berarti Bisa kita Sumpulkan Bahwa Disini nanti Ini berapa hari? Nah Kita lihat Ini berapa hari? 3 3 3 3 3 3 2 Itu kan Berarti 16,5 Berapa persen Penambahannya? Berarti 12 Ke 16,5 Penambahannya Adalah 4,5 4,5 Per 12 Kalikan 100 Persen Seperti itu Kalau kita lihat Ini kan bisa saya tulis 4 50 Bagi 12 Persen Kalau kita lihat disini Dibagi dengan 3 Coret Coret Bagi 3 Kan berarti 150 Dibagi 4 150 Dibagi 4 Itu berapa? 37,5 Semoga 37,5 Jadi 3 5 Persen Oke Selesai Jawabannya C Lanjut Nomor 4 P Sama Dengan 2 Ki Min R Ki Sama Dengan R Plus 3 R Sama Dengan 2 R R Sama Dengan 2 Jelas Ki Sama Dengan R Plus 3 R 2 Plus 3 Berarti Sama Dengan 5 P Sama Dengan 2 Ki Min R Ki 5 2 Kali 5 10 R 2 Berarti 8 Berarti P 8 Lebih Besar Dari Ki Lebih Besar Dari R Maka Yang P P Ki R P P Ki R Oke Yang Penting Mencet Saya Saya Kira Cukup Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Youtube Oke